Halo guys, Andri disini dan sekarang ada di daerah Dieng daerah Umer ya daerah Universitas Merdeka ini di belakang saya Cyber Mall, daerah Dieng saya akan mereview jalan dari kota Malang ke Mbatu melewati jalan alternatif jadi nanti kita melewati arah sana arah Umer ya, termasuk naik ke atas terus kita langsung tembus ke Mbatu nanti kita lihat perjalanannya simak terus di Andri Channel terima kasih dari Dieng kita akan menuju Mbatu lewat jalur alternatif sekarang kita di daerah Dieng daerah kampus kampus Umer ini sebelah kiri saya ada Malang City Point mal ya, ini ada mal ada bioskopnya juga saya saat ini bioskopnya belum buka ya teman-teman pertanggal sekarang Oktober 2020 bioskop-bioskop di Malang belum ada yang buka dan ini kita sudah sampai di Umer ya kampus Umer Universitas Perteka Malang ini kawasan kawasan kampus Umer kawasan kampus Umer ini banyak fakultasnya ya lumayan gak maaf banget juga untuk biaya masuknya buat teman-teman mahasiswa baru yang lulus SMA mau masuk kuliah gak keterima di negeri bisa kesini juga ini kita ke arah jeng nanti kita naik terus untuk ke arah batu jalur alternatif Malang batu cuacanya cukup cerah cuaca saat ini cukup cerah jadi enak buat motovlog nah ini ke arah puncak jeng ya teman-teman disini ada tempat wisata juga namanya lembah jeng maksudnya kalau tidak salah 10 ribu atau 15 ribu ada kolam renangnya buat anak kecil juga ada kolam renangnya nanti kita ini belok habis ini belok kanan ya ke arah kalau kanan nanti kalau lurus bisa ke lembah jeng tempat wisata lembah jeng lah itu ada tulisannya selamat datang di taman regasi lembah jeng jadi kalau masuk sekitar ya gak ada setengah kilo ya wisata lembah jeng masuk sana itu masuknya kalau gak salah sih dulu 15 ribu apa 20 ribu lalu kita belok kiri ke arah batu jalannya halus ya teman-teman enak gak macet cara sini enak gak macet jalannya gak macet ya coba kita aprendi dulu kita lihat hasil videonya sementara ya ini kita ada di daerah Kucang Songo kita lanjut perjalanan ini desa Kucang Songo ya teman-teman jadi kita sekarang batu lewat Unmer tadi ini lewat daerah Kucang Songo jalannya enak teman-teman jalurnya sudah asfal bagus lewat lewat ini pemandangannya juga indah lebih indah bagus pemandangannya bisa kelihatan gunung kawi dan juga jalurnya enggak macet untuk jarak tempuh sedikit lebih jauh tapi untuk waktu tempuhnya sama aja ya dasar daripada lewat jalur utama yang lewat jalur di Sinoyol jadi lewat sini itu lebih lebih cepat kalau menurut saya sih dalam sisi waktu mungkin lebih cepat karena anti macet daerah sini memang enggak pernah macet kalau lewat sini ya ini kan jalur alternatif dari kota Malang menuju kota Batu jalurnya sudah enak ini kawasan-kawasan perumahan daerah sini ya teman-teman ya jadi kalau teman-teman yang dari luar kota Malang kalau untuk mau berinfektasi daerah sini daerah sini ini adalah kawasan perumahan 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 bagus-bagus daerah kos-kosan juga karena berdekatan dengan kampus sudmer jadi dari sini memang laris cukup laris ini ada rumah teman-teman kawasan-kawasan perumahan teman-teman kawasan-kawasan perumahan bagus-bagus ini ada perumahan pilah puncak tidak harga 600 jutaan barangkali ada yang mau beli dari situ kawasan sini sejuk ya teman-teman ini aja saya mulai naik ini hawanya udah mulai sejuk karena ini arah ke kota batu memang jadi ini jalannya memang naik terus kontur-kontur tanahnya memang akan naik terus tapi landai cukup landai naik tapi landai yang terlalu naik itu juga lumayan landai jalurnya sepi enak buat teman-teman yang untuk mencari alternatif jalan alternatif menuju batu bisa lewat sini kalau dari sini suka gunung kawesi tidak kelihatan itu gunung padel mannya sudah kelihatan ini jalurnya sudah diperlebar teman-teman baru saja dibangun jalurnya diperlebar dulunya ada perumahan lagi Aston Perumahan Aston Austin 6.6.000 ada malam renangnya 6.6.000 mantap lanjut 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 perjalanan nanti kita lewati daerah-daerah jeruk juga teman-teman daun-daun arah-arah mau ke batu batu daun jenujo itu semuanya kawasan kawasan penghasil jeruk jalurnya jalurnya gak halus-halus banget ya teman-teman jadi memang sedikit-sedikit bergelombang karena ini asfal hotpicknya gak langsung rata jadi hanya tempel-tempel kanan-kiri ini dulunya awalnya dipecor sekarang sudah di ini belum sebelah sini kanan-kirinya masih belum diperlebar jadi untuk kawasan sini untuk saliban mungkin mobil ya ada yang ngalah ya ngalah ke tanah sedikit ini daerah desa Kali Songo ya Kali Songo Daerah Kali Songo maaf ya saya lupa daerah Kali Songo menuju arah daun jadi gunungkawi kelihatan semua dari sini gak tau kelihatan apakah ya teman-teman tapi gunungkawinya sekarang lagi ketutup awan kalau pagi itu cerah itu bagus banget pemandangannya kita menikahkan kawasan Kali Songo jalannya enggak lewat lewat banget tapi jalannya halus kalau lewat sini masih masih nyaman lah untuk naik motor naik mobil kepedaan jalur sepedaan juga enak jalurnya agak menajak sedikit kalau untuk biker motor mungkin enggak terasa kalau mungkin untuk naik sepeda lumayan terasa lain akan naik jalannya nah ini jalannya ada lewat lagi kanan kiri awalnya itu dicor akhirnya sudah diaspel jadi ini agak lempar lagi jalannya bagus ya teman jalurnya enak lah untuk salipan mobil kalau ini enak disini kawasan banyak penghasilan perumahan teman teman karena daerahnya cukup sejuk nah ini ada perumahan lagi teman disini ada perumahan perumahan elit apa ya perumahan bagus disini habis ini saya tunjukkan gunungkawi teman-teman kelihatan banget dari sini jelas nah ini jelas banget gunungkawinya sayangnya ketutupan awan ya kalau pagi cerah gitu mungkin kelihatan bagus banget ini kawasan tidak masuk ke daerah daul ya camatan kelihatan ini kawasannya gunungkawinya gunungkawinya ketutupan awan dari sini daerah daerah apel jadi bisa teman-teman nanti disana ada pasar pasar jeruk bisa apel jeruk mangga macam-macam kita lanjut lagi kita lanjut lagi perjalanannya nah ini daerah pasar ya temennya pasar pasar buah ini pasar buah sayang masih sepi ya kalau ini biasanya banyak orang jualan jeruk teman-teman ya disini kawasan pengasih jeruk soalnya selain kita belok kanan ini benar-benar jalur alternatif memang jadi kawasannya jalannya memang agak agak kecil bukan seperti jalur utama lewat daerah di Noyo naik kendau beji itu memang jalur utama ya kalau ini kita lewati jalur alternatif ini jalan-jalannya yang baru baru aja sudah dicor ya temen-temen ya sebenarnya dicor kanan-kirinya jadi sudah lumayan lebar kalau ada mobil gini kita sisanya liftnya ya karena itu tadi jalannya sempit kalau ini jadanya cor masuk perkampungan ya temen-temen kalau ini ini jalan-jalan perkampungan kalau salipan ini memang tidak susah jadi harus ada yang ngalah ke jalan ke jalan tanah kita tunggu biar kakak jauh aja mobilnya temen-temen ya ini kawasan jeruk kawasan penghasil jeruk kita lanjut lagi perjalanannya temen-temen ini daerah pergesaan jadi memang lewati banyak banyak delanan pertanian jeruk jalannya naik turun ini ada kawasan teman baru ya disini jalannya pergelak kalau lumayan tapi sejuk teman-teman suasanya sejuk disini enak sejuk sejuk banget jadi kalian yang ingin ke batu mewati jalur raten hati bisa lewat sini jalurnya enak jalurnya jalannya juga tidak-sidak asfal bisa jalan pelan-pelan ya teman-teman sekitar 40-45 jam tapi biar kelihatan ini bagus perjalanannya perjalanannya enggak terlalu kenceng sampai ke Tugu ini Tugu Arah mau ke Selor Rejo 3 kilo Malang 16 kilo kalau ke Batu itu bersekar 3 kilo jadi kalau ke Batu masih lumayan caw terlaluan 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 Hai pemandangannya bagus teman-teman kawasan tinggi kalau kota Malang kelihatan dari sini nah ini pemandangannya kota Malang kelihatan warung disawahnya ada warung disawah disini semoga gambarnya jelas ya teman-teman videonya jalannya udah cukup lembar untuk mobil sali panjang enak ya memang konsekuensinya jalannya mencoba naik turun Hai nah ini daerah desa tegal perut kita di daerah tegal perut arah mau ke jauh di kawasan jeruk ya teman-teman disini petani jeruk semua kebanyakan jeruknya lumayan manis harganya kisarannya antara 5.000 sampai 10.000 per kilo tergantung kalian bikin mana malah sempurna bisa mungkin yang murah kalau udah kepedakang mungkin ya sekitar segitulah kita 10.000 7.000 8.000 10.000 per kilo gunung wukir udah kelihatan ya teman-teman gunung wukir arah maung batu jalannya kita menurun jalannya cukup lebar jadi enak ini kita di perempatan perempatan kalau batu lurus jendrojo kading pulang perinci juga kalau itu ya ini lewat bajunya aja kalau saya jalannya ini jalur paling cepat ya teman-teman saya tegikan jalur paling cepat ke arah kalau belok kanan tadi ke arah jauh ya teman-teman ke Sengkaling kembali ke Sengkaling selamat menikmati selamat menikmati ini dulu jalannya biasanya maka adem rusak sekarang udah asfal temen-temen jadi kalau yang mau ke batu lewat sini jalurnya udah mantap asfalnya hodnik jalurnya lumayan enak kelihatan ya teman-teman jalurnya jalannya sudah hodnik kawasan perumahan banyak di sini temen harganya 400 jutaan ini kita sudah di terandau mau masuk ke jauh daerah sumber sekat jauh nah ini kita langsung belok kiri ini sudah ini boleh desa pacat dua kilo sekaling tiga kilo dari sini ini sumber sekat desa sumber sekat dan kita lanjut lagi teman-teman dari sumber sekat ini sumber sekat kawasan sumber sekat maaf teman-teman kalau hasil syutingnya tidak begitu jelas ya maka tutupan dashboardnya sepeda motor saya saya coba perbaiki barangkali sekarang sudah kita coba lagi hasil perekamannya semoga hasilnya kalau yang ini lebih bagus saya jalan santai aja teman-teman biar jalan biar enak kelihatan semua jalannya seperti apa di sini banyak kuliner ya teman-teman kulinernya kita juga enggak ada yang mahal ya kisaran antara 10.000 15.000 mentok-mentok 20.000 orang-orang kawasan ke Badu ini kulinernya enggak ada yang mahal jadi ya sekitar segitulah kita sudah sampai di Jendrojo jadi kita mau masuk ke Jendrojo nanti melewati predator panpak ya mungkin agak panjang durasinya temen-temen tapi enggak apa-apa ya jadi biar kalian tahu semua jalurnya itu mana aja kalau kalau karam batu bisa enak nah kita masuk ke jalan diponegoro kota wisata batu ini daerah Jendrojo ya jangan diponegoro untuk pas jalan kotanya jalan di tengah kotanya teman-teman masuk kawasan Junojo mau cara Perliman ya bagi yang belum pernah lewat sini monggo dicoba aja teman-teman jalurnya kalau siang masih rame kok pokoknya kalau malam ya mungkin sepi jalur sini jalur arah alternatif ke Malang dari malang ke batu lewat sini nah kita ini setelah ini kita dari pertigaan ini kita belakang kiri ke arah predator Pantak ya ini ada Tugu ya Tugu kan di daerah Junojo kita salib aja teman-teman inovanya kita sampai segera Junojo ini Kecamatan Ketujung kantor Kecamatan Ketujung disini nanti saya melihatkan sedikit ya untuk predator Pantak karena kita melewati predator Pantak Hai 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 he Hai Hanya Hai knot malamnya itu banyak yang lupas ya kita sampai ke predator vantan ini ya predator vantan temen-temen ke belakini saya ada predator vantan lanjut lagi temen-temen sudah mendekati kotoran batu ini sekitar 2 kg-an ya ke PNS dari sini nanti kita sampai PNS kita coba berhenti lagi itu gunung kawinya kelihatan bagus ya temen-temen kalau dari sini kalau kalian lewat sini dijamin pandangannya bagus sejuk jalannya sepi garamih gak macet memang jalur alternatif ke batu ya jadi memang dijamin gak macet kalau jalan keluar sini kita sampai ke telepung telepung itu ya termasuk salah satu keluran di Jelujo ya terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 dari terminal selamat menikmati subscribe ya subscribe ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati